Pemirsa peduli pendidikan, seorang anggota polisi di Kabupaten Cianjur rela membagi waktu tugasnya untuk mengajar di sebuah sekolah. Ia tergerak pemirsa untuk membantu pendidikan anak-anak di tempat ia bertugas sebagai Babin Kamtipnas setelah melihat keterbatasan tenaga pengajar setelah minimnya fasilitas sekolah. Beribka Bayu Angga Kusuma, seorang anggota Babin Kamtipnas Polsekmade, por Cianjur. Diselah tugasnya sebagai anggota poli, ia sempatkan waktu untuk mengajar anak-anak didiknya di pelosok desa binaannya, yakni desa Lewikoja, kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Berawal dari melihat kondisi salah satu sekolah di tempat ia bertugas, minim fasilitas, membuat beribka Bayu tergerak untuk bisa membantu. Ya, di madrasah, ibtidaiyah tambahan, meski hanya butuh satu setengah jam untuk sampai di sekolah, namun akses jalan yang harus ditempuh memang butuh tenaga ekstra. Jalan terjal menurun dan menanjak sampai jalan berbatuan dengan lebar jalan yang begitu kecil harus dilalui untuk bisa sampai ke sekolah ini. Di sini, beribka Bayu ikut membantu mengajar untuk kelas 5 dan kelas 6 dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Berpengalaman tugas di tempat wisata dan bertemu banyak turis asing, membuat ia fasih dalam berbahasa Inggris, sehingga dengan mudah mengajarkan kepada anak-anak didiknya. Setahun berjalan, para siswa kelas 5 dan kelas 6 pun begitu senang bisa mendapat ilmu dari beribka Bayu. Terlebih, mereka menjadi paham bahasa Inggris yang sebelumnya tidak ia pelajari di sekolah. Sekolah yang berlokasi di kawasan pegunungan ini, faktanya memang minim fasilitas penunjang belajar, seperti kurangnya ruang kelas dan perlengkapan lainnya. Dan faktanya lagi, tenaga pengajar di sekolah ini pun hanya ada 2 orang, yang artinya 1 orang guru mengajar untuk 3 kelas, terlebih 1 ruang kelas harus disekat dan dibagi menjadi 2 kelas. Terima kasih kepada beliau. Beliau dengan ikhlas, dengan tulus, menggulurkan tangannya tanpa dibayar. Ikhlas sekali beliau. Terima kasih. Sebelumnya memang tidak ada guru bahasa Inggris? Tidak ada guru bahasa Inggris, karena kan mata pelajarannya di sini sangat padat. Untuk tenaga pengajar di sini berapa orang, Pak? 2. Ini 2 ya? 2. Tanpa imbalan apapun, secara cuma-cuma, Bribka Bayu mengajar sebagai guru bahasa Inggris di sekolah ini. Melihat ketulusan Bribka Bayu, para siswa pun selalu senang dengan kehadirannya sebagai tenaga pengajar tambahan. Sekaligus menjadi panutan dan pahlawan bagi anak-anak, jadi polisi inspiratif, Bribka Bayu merupakan satu dari banyak polisi lainnya yang tulus dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, terlebih masyarakat kecil yang membutuhkan. Heri Setiawan, Bandung TV